Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang dan salam kenal Seperti pada judul video kali ini, saya ingin sedikit membahas tentang jenjang pendidikan apa saja dalam dunia farmasi Menyambung di video tentang farmasi sebelumnya, farmasis merupakan suatu profesi yang sangat menginjung tinggi kode etik dalam pengabdian profesinya Hal itu dibuktikan dengan adanya sumpah profesi Sebelum saya membahas tentang sumpah profesi, saya akan terlebih dahulu membahas tentang jenjang pendidikan apa saja yang dilakukan sebagai seorang farmasi Yang pertama adalah SMK atau sekolah menengah kejuruan Buat teman-teman yang sudah tertarik menjadi seorang farmasi sejak kulus SMP Kalian bisa mencari informasi tentang SMK mana saja yang didalamnya terdapat jurusan farmasi Atau bisa saja langsung ke SMK yang khusus farmasi seperti SMKF sekolah menengah kejuruan farmasi Ataupun SMF sekolah menengah farmasi Masa jenjangnya itu sama seperti kebanyakan SMK-SMA yang lain yaitu 3 tahun Yang membedakan hanya saja jika teman-teman sudah lulus dari SMK Teman-teman akan disumpah menjadi profesi asisten atau taker Atau biasa disebut AA Kalau sekarang biasa disebutnya sebagai PPK atau tenaga teknis kefarmasi Berikutnya adalah D3 atau biasa disebut sebagai diploma 3 farmasi Untuk bisa lulus setelah teman-teman mencapai sejumlah SKS yang telah disyaratkan Teman-teman harus menyelesaikan PA atau tugas akhir Dan setelah selesai kalian akan mendapatkan gelar AMD PAM Selanjutnya adalah S1 atau strata 1 farmasi Masa jenjangnya adalah 4 tahun Untuk bisa lulus setelah teman-teman menyelesaikan sejumlah SKS yang telah disyaratkan Teman-teman harus menyelesaikan skripsi Baru kemudian kalian bisa mendapatkan gelar S-PAM Berikutnya adalah S2 atau strata 2 yang biasa disebut sebagai magister farmasi Masa jenjangnya adalah 2 tahun Untuk bisa lulus setelah menyelesaikan sejumlah SKS yang telah disyaratkan Teman-teman harus mengerjakan testing Setelah itu teman-teman baru bisa mendapatkan gelar M-PAM Lalu ada S3 atau strata 3 yang biasa disebut sebagai dokter Untuk bisa mendapatkan gelar dokter Teman-teman harus melakukan penelitian yang disebut disertasi Yang berikutnya adalah profesi apotheker Masa jenjangnya adalah 1 tahun di mana semester pertamanya teman-teman akan melakukan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas atau di kampus Kemudian di semester berikutnya teman-teman akan melakukan kegiatan belajar mengajar di luar kampus Biasa disebut sebagai PKPA atau praktek kerja profesi apotheker Tempat prakteknya tergantung dari penggiatan yang akan teman-teman ambil Misalnya seperti patut di apothek, rumah sakit, puskesmas, mas kesehatan, bahkan di industri farmasi Setelah semua syarat perkuliahan dan praktek pun diselesaikan Teman-teman akan melaksanakan ujian Kemudian setelah datang pengumuman kelulusan Teman-teman akan disumpah dan mendapatkan gelar APT Untuk jenjang pendidikan profesi apotheker itu sendiri Teman-teman tidak harus melakukan kuliah S2 atau S3 terlebih dahulu Baru bisa kuliah ke profesi apotheker Karena jika teman-teman sudah melaksanakan pendidikan S1 parmasi Teman-teman bisa langsung lanjutkan ke pendidikan profesi apotheker Jadi nanti gelar yang akan diperoleh adalah S1 apotheker Sementara itu saja informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman senangnya Insya Allah di video berikutnya saya akan membahas masing-masing Sejak pendidikan yang tadi sudah disebutkan dalam satu video untuk lebih jelasnya Jadi semoga video yang bermanfaat Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh